Kembali di seputar emisi yang pebersah, hari ini adalah Jumat ketiga sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas di tempat-tempat ibadah akibat pandemi virus corona. Lalu seperti apa hukumnya bagi umat muslim yang tidak menjalankan sholat Jumat tiga kali berturut-turut? Dan berikut pernyataan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, As Rorun Niamsoleh. Orang yang meninggalkan sholat Jumat itu ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama dia meninggalkan sholat Jumat karena ingkar akan kewajiban sholat Jumat dan dia abai. Maka orang yang seperti ini dihukumi kafir secara syar'i. Jenis yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat karena merenekan dan juga menggampangkan atau karena kemalasannya. Orang yang seperti ini dia tetap muslim tetapi asin atau maksiat, dia berdosa. Dan ketika dia berturut-turut meninggalkan Jumat tiga kali dengan meremehkan dan juga kemalasannya. Maka inilah yang dimaksud di dalam hadis sebagai orang yang ditutup hatinya oleh Allah SWT. Nah yang ketiga adalah meninggalkan sholat Jumat karena ada uzur. Di antara uzur untuk meninggalkan sholat Jumat, uzur yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat itu sakit atau ada kekhawatiran sakit, kekhawatiran menularkan penyakit, kekhawatiran tertular penyakit, bahkan kekhawatiran akan hilangnya harta pun bisa menjadi salah satu uzur min a'zari al-Jumu'ah. Sepanjang uzur itu masih ada, maka aktivitas ibadah yang asalnya wajib yaitu sholat Jumat boleh ditinggalkan.